Hai guys kembali lagi di YouTube channel aku di video kali ini aku bakalan berbagi ke kalian gimana caranya lulus di LPTN2 hanya belajar dengan aplikasi nah ini nih hasil aku ikut ujian online lewat aplikasi tersebut sebelum aku ikut ujian yang sebelumnya tanpa basa-basi lagi kalian bisa install aplikasinya di Play Store kalian atau di Apple Store Apple Store si App Store kalian tinggal klik to die nah ini aplikasinya yang warna ungu-ungu biru ya yaitu nah sebenarnya menunya ada banyak kita mulai aja ke GLPT-nya ini menu buat kit baca berita gitu guys jadi tiap hari itu ada berita terbaru tentang Jepang menu GLPT-nya itu dari N1 sampai dengan N5 langsung aja masuk tes GLPT N2 nya nah ini tes pertama aku sebelum ikut GLPT yang sebenarnya ada iklan sih guys tapi bisa diskip waktu pengerjaan 82 menit dengan skor minimal 90 ya guys nah ini nih hasil ujian aku sebelum aku ikut ujian GLPT yang sebenarnya nanti bakal aku tunjukin gambar yang diperbesar terus kita lanjut aja ke tesnya ya kita lihat tesnya kayak gimana kita nggak bakalan dan tes lagi disini karena itu bahkan makan waktu banyak kalian silahkan coba-coba tes di rumah nah untuk tes N2 itu 155 menit dengan skor minimal 90 itu masing-masing tes sebenarnya waktu pengerjaannya beda-beda ya guys nah disini ada dua tahap yang pertama dokai sama bumpu dan lain sebagainya yang tahap kedua itu cokai jadi tinggal kalian klik dua ini kalau udah selesai bagian pertama bisa lanjut ke bagian cokainya ya guys nah ini bagian cokainya sebenarnya dengan tes aslinya itu benar-benar mirip ya serupa sih ini kayaknya kumpulan tes-tes lama gitu nah kalau udah selesai silahkan menyerah dan hasilnya akan keluar kayak gini nah tadi karena nggak dijawab jadi hasilnya nol yang tadi aku tunjukin itu aku udah pernah nyoba sebelum aku benar-benar ikut tes aslinya iklan lagi guys sabar ya aplikasi gratis nah ini tuh hasil pas aku ikut yang pertama sebenarnya hasilnya nggak terlalu bagus waktu itu karena aku benar-benar baru belajar terus pas aku ikut GLPT yang sebenarnya nilainya itu nggak jauh beda jadi bisa kalian pakai patokan ini kalau kalian lulus disini ya bisa dipastikan sebelas dua belas lah kalian bakalan lulus di GLPT yang sebenarnya gitu guys nah ini buat GLPT N5 nya jadi kalau kalian yang baru belajar GLPT silahkan mulai dari tahap GLPT N5 nah selanjutnya selanjutnya sampai GLPT N1 semakin banyak kalian mengikuti tes ini semakin kalian terasa dan tahu cakupan soal ujiannya itu sejauh mana jadi kalian nggak perlu jauh-jauh belajar maksudnya terlalu banyak kalau misalnya waktunya cuma sedikit tinggal kalian tes lagi tes lagi ulang-ulang dengan tes-tes yang ada disini karena tes disini kumpulan dari tes-tes yang sebelumnya udah pernah keluar guys sekian tips dari aku bagi kalian yang berjuang mau ke Jepang ditunggu di Jepang ya see you selamat menikmati selamat menikmati